Maksudkan konsultasi sekaligus memohon perlindungan bagi klien kami atas nama IRNI, atas apa yang dialaminya, baik secara fisik maupun psikis. Nah ini upaya ini adalah rangkaian dari upaya atau kelanjutan dari berbagai upaya yang sudah pernah dilakukan oleh klien kami. Ini awalnya adalah berupa pengaduan masyarakat pihak kepolisian. Kalau tidak salah, Peldol Metro Jaya tanggal 3 Maret, tapi karena tidak ada respon yang memadai, makanya kami kemudian tanggal 7 kemarin melakukan pembuatan LP. Dan padahal dalam pengaduan masyarakat itu, kami atau klien kami sudah mengadukan Saudara Kalfino ya, Saudara Teradunya itu, Saudara Kalfino, tapi tidak ada perkembangan dari pengaduan masyarakat itu. Makanya hanya dipanggil, tapi kemudian tidak ada kabar selanjutnya. Akhirnya kami memutuskan untuk membuat laporan polisi. Dan untuk memperkuat itu, karena ini bukan hanya masalah hukum normatif saja, kami datang kemari untuk lebih memperkuat atau mendorong upaya kami supaya bisa diproses sebagaimana mestinya. Itu yang tadi kami lakukan di dalam, jadi sangat komprehensif dan ya karena mereka yang ahli ya, dalam masalah perempuanan, kemudian juga ada kejiwaannya, jadi kelihatannya memang tidak salah. Akhirnya kami kemari, sehingga klien kami pun lebih terbuka ketimbang kepada kami, atau bahkan ke laporan polisi, karena tekanan atau intimidasinya sebagai orang yang tertindas ini, dia orang kecil ya kan, kemudian diancam ya kan, itu membuat dia sulit menyampaikan apa yang dialaminya. Itu kepada kami maupun kepada pihak kepolisian. Dan alhamdulillah dengan tadi ibu-ibu pemenas perempuan, klien kami bisa lebih terbuka, lebih lancar, dan banyak hal-hal baru yang kita baru ketahui apa yang terjadi. Dan ya, mengenai kekerasannya ya, ucapan-ucapan, ancamannya. Jadi, ya bagaimana ya, walaupun dia orang kecil, orang susah, tapi kan dia juga manusia seperti kita, tapi kelihatannya memang dia tidak diperlakukan sebagaimana manusia pada saat itu, sehingga dia begitu terintimidasi, trauma, akhirnya tidak bisa mengungkapkan apa yang dialami dengan lancar. Itu ancaman itu ya, ancamannya apa sih? Ya, ancaman akan dipenjarakan ya, bayangin dia di sini merantau, jauh dari timur sana, dari Kupang, jauh dari keluarga. Sebenarnya sudah baik juga bekerja di sana dengan keluarga itu, tapi karena ada peristiwa apa, kita tidak mau, saya tidak mau campuri urusan itu, tiba-tiba dia menjadi seperti musuh, musuh oleh yang diperlapor itu, dan diperlakukan yang menurut kami ya tidak manusiawi lagi. Izin, Irni yang jawab, apakah dia sudah merasa lega mengungkapkan semua yang dialami? Oh iya, itu harus yang menjawab, yang punya perasaan. Dia sudah merasa lega, puji Tuhan, saya sudah agak lega, sudah ketemu sama IGB yang di dalam. Saya sudah lega, dan ya rasanya sudah agak terlindung sama orang-orang terdekat yang sementara dantung saya. Apa saja yang diceritakan tadi? Apa saja yang diceritakan tadi? Dari awal ya, pada tanggal 24 Februari, saya bawa omah yang saya ngurus ke rumah sana untuk vaksin. Abis dari vaksin pulang, saya dipanggil sama Ibu DT, dan saya ditanya, kamu masih berkomunikasi sama si M? Iya, saya jawab, iya, masih tapi jarang. Ngomong apa aja, Pak? Paling nanya kabar omah, gimana sehat, rumah gimana aman, Saya bilang, gitu. Terus kata si DT, kamu jangan bohong deh sama saya, jujur deh sama saya, katanya gitu. Udah, akhirnya, dia nanya, kamu pergi ke pasar, sama siapa? Gimana? Saya bilang ke pasar terdekat, sama sipir, namanya I. Udah, pulangnya pakai bajaya. Udah gitu, ngambil handphone saya, sama si DT, ngambil, dirampas handphone saya, kebetulan saya masih cari, kontak yang bernama M, dan dia udah duluan tarik handphone saya, langsung. Dia ngomong, kata si M, kamu ngomongin saya pakai guna-guna. Kata si DT, ya saya kaget dong, sesuatu yang saya gak pernah ucap, tiba-tiba ditanya kayak gitu, ya saya jawab apa? Saya bilang, kata si M, saya ngomongin Ibu pakai gitu, pakai guna-guna gitu. Iya, kata si M, ngomong gitu, semuanya dia tahu dari kamu. Kamu angkat kaki dari rumah saya, dan dia ngomong, tangannya itu gak pernah diam, pada saat tanggal 24. Kamu mulai sekarang, angkat kaki dari rumah saya, kata si DT. Saya bilang, baik, saya akan pergi. Kamu saya akan saya penjarakan, kamu saya penjarakan kamu. Saya bilang, silahkan. Sudah gitu, handphone saya masih tetap bersama dia. Gak mau dibalikin. Saya berusaha untuk mengambil handphone saya, pada saat itu, saya mau tanya si M, benar atau tidak, saya ngomong, Ibu pakai guna-guna. Ternyata dia gak mau balikin handphone saya. Masih tetap, saya gak mau balikin handphone kamu. Kamu benar-benar jahat ya. Jahat kamu padanya, kata si DT. Pengkhianat kamu, kamu yang merusak rumah tangga saya. Ngomong gitu si DT. Ngomong mataku sambil dicolok-colok gitu. Sama si DT. Jahat benar-benar kamu. Gila kamu, sinting kamu, katanya gitu. Sudah, saya cuma terima kasih aja. Makasih. Gak habis pikir, ternyata kamu biang keroknya. Kamu yang merusak rumah tangga saya. Kamu kalau mau berpihak sama si H, ikut aja H. Biar gila ketemu gila. Katanya gitu. Kata si DT. Sudah. Lima menit kemudian begitu, dia ngomong, kamu tahu gak, aku yang mau menceraikan bapak, bukan bapak yang mau menceraikan saya. Ngomong gitu. Si DT. Saya diam. Handphone pun, saya masih berusaha untuk mengambil handphone. Saya tetap gak dikasih sama dia. Kamu tunggu aja si B, katanya. Saya tunggu. Gak lama kemudian, ada tim-timnya datang. Tim-timnya itu, yang pertama namanya N, orang terdekatnya si Ibu DT. N, terus, N, N, S, F, C, C2. C2-nya 2. C2 datang. Semua handphone karyawan yang di rumah, waktu itu tanggal 24, semua pembantu handphone disitu sama mereka. Semua pembantu security maupun supir, handphone disitu sama mereka. Diinterogasi satu persatu. Sampai handphone ku yang, saya sendiri yang diinterogasi terakhir. saya diinterogasi sama orang yang bernama N, FFVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV Keren lah udah jaman 6 gitu Saya dipanggil Ungkapin lagi masalah kejadian Itu yang isi hempo nya apa Saya jelaskan semua Masih aja saya ditekan Sama si V untuk jujur Sedangkan saya udah jujur semua Masih aja kamu harus jujur Saya belum percaya kalau kamu udah jujur Aku gak tau ya mbak katanya Kata si V Aku gak tau mbak udah jujur atau belum Tapi Tuhan ada Pada saat itu saya dimarahin Sama si DT Kita ini punya Tuhan loh Ada Tuhan Ingat ada Tuhan kata si DT Ada karma Dia mampu naku di Kita semua pembantu diinterogasi Satu persatu Lalu mampu saya pun masih KTP diminta lagi Ditahan sampai jam 6 sore baru dibalikin Terus Malam saya telpon Sama temen saya Temen saya yang bekerja sama si M Nah besok pagi Tanggal 25 pagi Si DT turun dari kamar lantai 2 Masuk ke kamar Oma yang saya ngurus Saya sementara Ngajarin orang baru yang mengurus kamar Kamar Oma itu Tiba-tiba dia masuk Ernie Kamu ngomong apa lagi sama si M Kamu telepon apa lagi Kamu ngadu apa lagi sama si M Kata si DT Saya bilang Ibu Saya gak ngomong sama si M Yang saya ngomong sama Yang saya telpon Itu sama si pembantunya Bukan si M Bohong kamu Gak mungkin Kamu jujur deh sama saya Kamu ngomong apa Kamu ngadu apa lagi Benar-benar kamu ya Mau kamu apa sih katanya Tangannya masih Mau kamu apa sih Mau kamu apa sih sebenarnya Heran deh sama kamu Gila benar-benar Jahat kamu Kamu yang merusak rumah tangga saya Gitu Ya gitu Mataku masih tetap dicolok Dicolok-colok sama dia Terus saya bilang gini Ibu Saya juga manusia seperti ibu Jadi kalau ngomong tangannya tolong Kamu benar-benar ya Binatang kamu katanya Aku dikatain binatang sama ibu DT Pada tanggal 25 Februari Nah Itu gak lama Si B masuk B masuk ke kamar yang sama Nih nih katanya Kamu tau gak Kita sama papa itu Sama-sama kuat Papa punya duit Kita punya duit Cuman bedanya kita sama papa Kita orang baik Itu kata si B Nah udah gitu Si DT Ngomong lagi Kamu tau gak Kamu tau siapa yang sayang Oma Yang sayang Oma itu siapa Yang si M bilang yang sayang Oma Yang adanya dia maling Mas-mas Oma disini katanya Si M dituduh maling Masnya Oma Dan dia punya utang 1N sama Oma Itu yang namanya sayang Gak ada Yang sayang ibu saya itu saya Kamu tau Emang ada peduli Si M peduli sama Oma Gak ada kan Yang adanya Setiap kali ada bapak Baru dia nongol katanya gitu Udah ya Saya gak tau masalah Sampai situ apa Mau utang apa Oh saya kan gak tau Kalau dia gak ngeluarin sendiri Dari mulutnya kan Setiap tanggal 25 itu Handphone sama KTP saya Diambil lagi sama si B Sampai sore Sore jam tujuan Saya udah mau Minta perhenti dari tanah Karena udah tertekan Dicaci mati terus disana Yaudah Handphone saya dibalikin Kejadian 24 sampai tanggal 25 Tanggal 25 saya langsung keluar 25 malam Katanya gajimu separuh dibayar Bagaimana keselitanya Gaji Padahal sudah 3 tahun Saya 3 tahun disana Emang gaji saya kan Kebetulan belum sampai tanggal yang saya mau gaji Jadi saya terima separuh Sebagian Sebagian Mengdikasi cuman gak full Tapi jadi PTP sendiri Kemarin A sama B Menampilkan Kalau adanya Ketika apaan Dan adanya Ya gini ya Semua orang punya hak Membela diri ya Jangankan Bahkan kalau sudah jadi tersangka Atau terdakwa pun Boleh berbohong Boleh Tidak menjawab Diam Itu haknya Tapi yang jelas Dengan LP itu Kami Dan pihak kepolisian Sudah Menyipukan bahwa Bukti-bukti awal itu Bukti permulaan itu Sudah memenuhi Sehingga terjadinya LP Nah untuk Apakah itu benar Kebenaran sejauh mana Detailnya seperti apa Itu proses penyidikan Karena itu pro justisia Kita gak mau Itu campur Kemudian yang tadi Diceritakan soal Keributan di keluarga itu Juga bukan puasa Kita gak Gak punya puasa Untuk membicarakan itu Tapi ya Ini ya Gak apa-apa Tapi saya akan Tapi ini kecewaan gak Ketika dibantah Apa yang kamu ceritakan Dibilang fitnah Kalau Kalau saya Kalau dibilang saya fitnah Berani gak Bersumpah di atas Talbitab Suruh minum Cuci salib itu Suruh minum Saya berani Kalau saya mau memfitnah orang Saya gak berani Saya orang kecil Saya tahu apa Kalau gak ada fakta Untuk apa gitu ya Enggak Saya gak fitnah Emang itu kenyataan Apa yang saya rasakan Pada saat itu Saya gak fitnah Untuk fitnah juga Saya gak dapat apa-apa Dari fitnah Yang adanya saya berdosa Mereka kan sudah tahu Sampai saat ini Apakah di rumah Dari dapat ancaman Atau itu Enggak ada Saya dapat ancaman Pada saat disana aja Mau dia bawakan saya Ke penjara Mau saya dibawa ke hukum Muka saya Udah dicolok-colok Sama dia Saya udah dicarci maki Udah dituduh Merusak rumah tangganya Udah dituduh Terima duit bayaran Dari sana Dari sini Dan selama Dua hari itu Dia tidak boleh kemana-mana Bahkan Dividiokan Kalau jalan ya Mau ke kamar mandi Itu harus izin dikawal Jadi Benar-benar Kemerdekaannya dirampas Pada saat itu Tanpa Alasan Atau dasar hukum yang keluar Dan Satu lagi yang terkait dengan LP-nya Bahwa Data yang ada di Handphone-nya Earning itu Ditransfer Dilakukan cloning Nah itu juga Unsur-unsur pidana ITI-nya Pasal 30 itu Sudah Sudah memenuhi Menurut kami Dan makanya Diterima oleh penyidik Sebagai laporan Satu lagi Dan malam itu pulang kemana? Aku pulang kemana kedua Ke om saya Karena saya punya keluarga Maksud kamu bercerita kepada keluarga? Ya ceritalah Cerita pastinya Saya cerita Diperlakukan kayak gitu Dituduk Menurut saya ke rumah tangga orang Ya itu kan dosa besar Apa relasi keluarga? Keluarga Ya keluarga sih nuntut Tapi saya bilang Keluarga jangan dulu Biar saya aja Ya Ya kan Dari keluarga orang kecil Orang jauh Mungkin keluarganya juga sudah geram Atau sedih Atau Kecil hati Tapi Sebagai orang kecil Mungkin tidak tahu harus berbuat apa Justru Justru Dengan Dengan Pak Hotmaster Ini juga gak tahu Kalau dia juga sudah Bekerja di sana Tapi mungkin dari informasi Baru dicari Nah dengan jalan itulah Baru sampai ke kami Jadi makanya Sering di luar itu bilang Kok kenapa baru sekarang? Ini rekayasa Ya karena Ini bicara soal trauma Contohnya dulu kita Apa Ngurusin Kasusnya Gatot gajah musti Itu kan susah sekali ya Karena orang tertekan Orang traumatis Terintimidasi itu Untuk bercerita itu sulit Bahkan Kami sangat berterima kasih Dengan Komnas Perempuan Baru hari ini kita Begini ceritanya lancar Ya artinya dia benar-benar Seperti Keluar mengalir Tuhan tekanannya selama ini Yang kita gak bisa lakukan itu Kita bukan ahlinya ya Kita hanya bicara hukum Jadi ceritanya sepotong-sepotong Polisi pun saya yakin Juga mendapat cerita sepotong-potong Tapi polisi tahu bahwa ini Adalah suatu Tindakan Kejahatan yang serius Ya serius Tadi makanya Satu setengah jam itu Ya semacam konsultasi Dan ya alhamdulillah Ya bisa Mulai Relief ya Apa Tekanannya itu Dan Tadi Dari pihak Komnas Akan Memerukan berapa data tambahan Untuk mengeluarkan Rekomendasi Atau tindakan Apa yang Bisa Supaya Haknya Atau Perlakuan Yang tidak Manusiawi yang dialami itu Bisa diproses Sebagaimana mestinya Satu lagi Saya tidak diperbolehkan Untuk keluar rumah dulu Jadi Saya juga Harus sabar Biar saya bebas dulu Untuk terima handphone Dan KTP saya juga Baru saya bisa cari jalan Maksudnya tanggal berapa Ketemu Bapak? Berapa hari kemudian? Ketemu Bapak? Ini kapan? Ini teknis ya Jadi Setelah akhirnya Pak H itu Bisa Menemukan Dimana dia berada Barulah Dia Direkomendasi Untuk Kami Karena Mungkin ya Kita dianggap Biasa Atau sudah Sudah biasa Mengurus Kasus Berasa Dari Setelah Kasus ini muncul Dari dietnya sendiri Pernah hubungi kamu Mungkin karena Berasa Berganggu Setelah kamu laporannya Gimana? Gak pernah Gak ada Gak ada Gak ada Pernah melihat Ibu sama Bapak bertanggap Gak sih Gak pernah Langsung Kalau secara langsung Gak pernah Gak benar Gak benar Itu kan kebuhan Itu kan gak benar Ya kan saya Sebagai pembantu ya Masa setiap hari Saya harus Mata-matain orang Kalau saya Mata-matain orang Pekerjaan saya Gimana? Lancar gak? Kalau gak lancar Saya diomeli Sebagai Asal rumah tangga Ya Pasti dia Tahu Kejadian Tapi kan Apakah dia memahami Atau dia Mempedulikan Yang bukan urusannya Kan Belum tentu Nah itulah yang Kesalahan fatalnya Bahwa dia dianggap Justru malah Jadi Yang keroknya Ya kan Dan akhirnya menerima Perlakuan yang Tidak manusiawi ini Karena ya Mungkin dianggap Dia orang kecil Tidak berdaya Ditindas Takut sih sebenarnya Masih takut Masih Coba ngomong Mataku dicolong Emang gak takut Takut saya Ini ngomongnya Sampai kayak gini-gini Bang Tersentuh? Hampir Oh Jadi gak kena ya? Gak kena Puji Tuhan aja Gak kena Kalau gak Kalau kena Entah apa Aku lihat B langsung Kemarin Kan ada B juga Aku gak lihat Si B Aku cuma Lihat deteng Tapi kalau deteng Emang setiap kali marah Begitu? Atau baru kali ini aja? Ya orangnya Kayak gitu Biasa sama Pembantu-pembantu Mau tau caranya Manggil pembantu Woy Woy Hello Kita dipakai Cara tip tangan Tangan Kalau manggil Pembantu Woy-woy gitu Bukan sebut Nama Kita Kau lagi Ya kalau Udah gitu ya Panggilnya kayak gitu Woy Kita dikasih kode Saya tepuk tangan Kita dijadikan turun Begitu sama si DT Udah saya diancam Saya dicacimaki Handphone saya dikeloni Mau laporin saya lagi Udah gitu nuduh aku fitnah Bilang aku fitnah Bersumpah gak Boleh gak bersumpah Di atas Kalkita Dan juga Suruh dia Itu Minum Apa Salih Langkah-langkah dari Menurut sendiri Ya bang Jadi Informasi ada beberapa Yang kita perlu Tambahkan Karena Itu tadi Sebelum ini kan Belum bisa Bicara dengan Runtut Belum leluasa Jadi Beberapa informasi Yang tadi baru terungkap Itu akan kita tambahkan Sebagai lampiran Untuk Menjadi dasar Tindakan selanjutnya Dari Komnas Laporan di Kolda Situ Selamat menikmati